Intro Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang dan sore Perkenalkan saya, Dr. Lutfi Pernah nggak sih dulu kalian misal nonton drama Korea Pernah ada yang bilang dokternya Pasien ini henti jantung Atau pasien ini kena serangan jantung Atau pasien yang lain gagal jantung Pernah berpikir nggak sih kalian Apa sih bedanya serangan jantung, gagal jantung, ataupun henti jantung Yuk kita bahas di video ini Nah, jantung itu sendiri adalah suatu organ Yang berperan untuk memompah darah ke seluruh tubuh Darah yang dimompah ini mengantarkan oksigen dan juga nutrisi Nah, jantung itu sendiri pun memiliki pembuluh darah Yang mengantarkan nutrisi dan oksigen untuk jantung itu Namanya adalah pembuluh koronar Nah, pembuluh koronar tadi itu berkaitan dengan satu kondisi Yang namanya serangan jantung Serangan jantung ini atau bisa juga disebut Dengan penyakit jantung koronar Itu merupakan suatu kondisi di mana jantung itu tidak mendapatkan nutrisi dari pembuluh koronar tadi Biasanya dikarenakan karena penyempitan atau adanya hambatan aliran darah di pembuluh koronar itu Coba bayangin, kalau misalnya kita lari Tapi kita nggak makan, nggak minum Apa yang kita rasakan? Pasti sakit, sesak, capek gitu kan Itu juga yang dirasakan oleh jantung kita Jadi ketika terjadi serangan jantung Hal pertama yang dirasakan adalah nyeri Nyeri pada dada kiri Yang melebar sampai ke tangan Nah, nyeri serangan jantung ini itu biasanya bisa sampai 20 menit Lebih dari 20 menit diakibatkan oleh aktivitas dan kadang membaik dengan istirahat ataupun obat-obatan Nah, apabila kita menemukan suatu teman pasien yang memiliki gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi Maka kita bisa curiga bahwa pasien tersebut terkena serangan jantung dan perlu dibawa ke rumah sakit Nantinya di rumah sakit akan diberikan penanganan Pertama kita rekam jantung terlebih dahulu, kita cek enzimnya Jika memang ternyata benar serangan jantung, maka bisa diberikan obat-obatan ataupun pemasangan ring Nah, untuk yang kedua mari kita bahas tentang gagal jantung Gagal jantung dari katanya saja itu adalah gagal dan jantung Sehingga artinya adalah jantung ini gagal untuk memumpah dengan baik darah keluar dan menyebarkan ke seluruh tubuh Biasanya ciri-ciri pasien gagal jantung adalah sesak napas Tapi sesak napasnya itu khas Sesak napas ketika malam hari, ketika tidur, ataupun ketika terlentang Makanya biasanya pasien dengan gagal jantung Biasanya tidak bisa tidur dengan keadaan terlentang ataupun cuma satu bantal Biasanya mereka butuh 3-4 bantal untuk bisa tidur dengan nyenyak Selain itu, ada beberapa ciri-ciri yang lain Seperti kaki bengkak, perut yang bengkak, ataupun ketika sesak ketika beraktifitas Itu juga salah satu ciri-ciri dari gagal jantung Nah, yang terakhir adalah henti jantung atau bisa disebut juga dengan kardiac arrest Nah, jantung itu harusnya berdetak setiap saat dan tidak boleh berhenti Karena tugasnya memumpah darah ke seluruh tubuh tadi Apabila pasien mengalami henti jantung atau jantungnya berhenti bertetak Maka dia biasanya adalah terjadi kehilangan kesadaran Makanya kalau misalnya kita nanti melihat orang, kerabat kita, ataupun pasien yang hilang kesadaran Maka kita perlu cek hilang kesadaran, henti jantung atau tidak Pertama, kita cek terlebih dahulu Kita panggil namanya, kita langsung nyeri dulu ke bagian tubuhnya Kalau misalnya tidak ada respon, makanya kita bisa cek nadinya Nah, ini di area leher, namanya area delikarotis Kita cek, jika tidak ada denyutan, berarti pasien menderita henti jantung Nah, pertama kali yang kita lakukan untuk pasien henti jantung adalah namanya RGP Atau resistasi jantung paru Atau bisa disebut juga untuk masyarakat awam adalah bijak jantung Jantung yang luar Kalau misalnya kalian binyung itu apa sih RGP? Kalian bisa lihat deh di drama Korea misalnya contohnya Pasien yang tidak sadar, dia dipompa jantungnya dari luar Itu adalah RGP Ini tujuannya adalah kita paksa jantungnya memompa dengan bantuan kita dari luar Nah, RGP ini perlu ditangani dengan cepat dan tepat Karena biasanya 6 menit setelah henti jantung itu pasien mengalami kerusakan otak 10 menit, lebih dari 10 menit itu pasien mengalami gangguan otak yang tidak bisa balik lagi atau irreversible Makanya golden time untuk penanganan RGP ini bisa 6-10 menit Mungkin kalian pernah melihat ya pasien dengan henti jantung Malah ditepuk-tepuk tangan seperti ini Itu salah teman-teman Dengan kita menepuk-nepuk, maka kita akan mengurangi golden period tadi Yang harusnya bisa langsung kita RGP dari awal malah dikurangi dengan cara menepuk tangan Nah, selanjutnya kalau misalnya kita sudah melakukan RGP Kita bawa pasien sambil kita tetap RGP Bawa pasien ke fase kesehatan yang terdekat Seperti itu Nah, bagaimana sih pasien kalau bisa terkena serangan jantung, gagal jantung, ataupun henti jantung Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi Tapi mungkin beberapa faktor selain genetik adalah Hipertensi yang tidak terkontrol, diabetes melitus atau penyakit gula yang tidak terkontrol Ataupun penyakit kolesterol yang tidak terkontrol Maka apabila kita ingin menjaga diri kita dari serangan jantung, gagal jantung, henti jantung Maka kita perlu mengatur tadi Hipertensi yang kita atur, tidak memakan gula terlalu banyak Dan juga kita mengatur makan supaya kolesterolnya juga tidak terlalu tinggi Nah, itu tadi materi tentang serangan jantung, gagal jantung, dan juga henti jantung Semoga bermanfaat ya Selanjutnya, kira-kira kita mau bahas topik apa lagi sih? Silahkan komen di bawah ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax